Seorang model dan influencer Hong Kong, Abi Choi, ditemukan tewas mengenaskan. Jenazahnya ditemukan tak lagi utuh sebab tubuhnya dimutilasi. Beberapa bagian tubuh Abi Choi ditemukan di dalam lemari es rumah di desa Lumei, distrik Taipo, Hong Kong. Diketahui, dua kaki wanita ditemukan di dalam kulkas rumah itu. Sementara sisa-sisa jaringan manusia berada di dalam panci sup. Selain itu, di sana juga ditemukan kepala dan sebagian besar rusuk Abi. Di rumah tempat ditemukannya bagian tubuh Abi Choi, polisi juga mengamankan alat-alat yang diduga digunakan memotong tubuh manusia, seperti alat penggiling daging dan gergaji mesin. Barang milik Choi, seperti KTP dan kartu kredit juga berada di rumah tersebut. Berkait kasus tersebut, polisi menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Alex Wong, mantan suami Choi. Tiga lainnya adalah ayah, ibu, dan adik laki-laki Wong. Dari penelusuran, rumah itu disewa belum lama ini oleh Ibunda Wong. Polisi menduga, rumah tempat bagian tubuh Choi ditemukan, sengaja disewa untuk membuang jenazah korban. Hal ini karena kondisinya masih baru dan tidak dilengkapi perabotan. Setidaknya seratus polisi dikerahkan untuk menyisir area sekitar pemakaman Seng Kuan O yang diduga menjadi tempat pembuangan jenazah Choi sebab dua terduga tersangka, yakni mantan suami dan ayah mertua Choi terakhir terlihat di sana. Motif pembunuhan Abi Choi diduga karena ada perselisihan ekonomi antara Abi Choi dan keluarga mantan suaminya. Demikian dikatakan seorang perwira kepolisian setempat Alancung. Penyelidikan sementara membuktikan, pembunuhan ini diakini dilakukan atas perselisihan antara Choi, Alex Kuong yang menganggur. Disebutkan jika keluarga mantan suami Chow mempermasalahkan properti bernilai puluhan juta dolar di daerah eksklusif Bukit Kadoori di Homentin. Choi berencana menjual properti yang dibelinya atas nama mantan ayah mertuanya itu. Ia berjanji menempatkan mantan suami dan anggota keluarganya di tempat tinggal lain. Tetapi tindakan ini ditentang keras ayah mertuanya. Selain itu, polisi juga mengatakan kalau keluarga itu berbohong untuk menyesatkan para penyelidik. Mantan suami ditangkap saat akan melarikan diri. Dilaporkan, Alex Kuong ditangkap di dermaga pengembangan Tung Chung sekitar pukul 13 waktu setempat saat diduga mencoba melarikan diri pada Sabtu sore. Mantan ayah mertua Choi yang juga seorang mantan sersan polisi pada 2005 diduga dalang dibalik rencana pembunuhan ini. Terima kasih telah menonton!